Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, sahabat putar cerdas dimanapun kalian berada tentunya dalam keadaan baik-baik saja pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai seni musik tentunya kemampuan seni musik merupakan kemampuan yang banyak dicari tidak heran bila banyak masyarakat yang ingin menjadi musisi dan penyanyi untuk itu mari kita ikuti pembahasan berikut mengenai nada dan jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya Interval Nada Adik-adik, tahukah mengenai interval nada? Ya, berikut ini kita akan membahas mengenai interval nada Saat menyanyikan sebuah lagu kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah nada dalam lagu tersebut ingat bahwa tinggi dan rendah nada berbeda dengan keras dan lembut ada kalanya ketika adik-adik menyanyi untuk meninggikan nadanya justru yang terjadi adalah mengeraskan suaranya padahal tinggi, rendah, dengan keras dan lembut itu berbeda Nada adalah bunyi yang beraturan dan mempunyai frekuensi tertentu Nada merupakan unsur terciptanya lagu yang indah Apabila kita menyanyikan sebuah lagu mengikuti nada-nada yang sesuai tentunya lagunya akan terdengar lebih indah Jarak antara satu nada dengan nada yang lain disebut interval nada Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka Walaupun selain notasi angka kita juga dapat menuliskannya dalam notasi yang lain Contohnya notasi balok Walaupun notasi balok lebih sulit dibaca daripada notasi angka Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka Jadi sesuai dengan namanya notasi angka pastilah dengan angka Angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut Satu untuk Do Dua untuk Re Tiga untuk Mi Empat untuk Fa Lima untuk Sol Enam untuk La Tujuh untuk Si Dan kembali lagi ke Do Yaitu satu Jarak antara nada di atas Adalah sebagai berikut Jadi Setiap nada mempunyai jarak Untuk tangga nada C mayor Jarak nadanya adalah Dari Do ke Re Satu Re ke Mi Satu Mi ke Fa Setengah Fa ke Sol satu Sol ke La Satu La ke Si Satu Dan Si ke Do Satu Setengah Maksudnya Untuk lebih memahami Daripada Jarak nada Perhatikan Gambar Berikut ini Di dalam bagian keyboard ini Terdapat Tombol 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 yang dimaksud Adalah Tombol yang berwarna Putih Dan Tombol yang berwarna Merah Setiap tombol Di dalam Toots keyboard Nilainya Adalah Setengah Perhatikan Perhatikan Dari nada C ke D Atau Do ke Re Di tengahnya Terdapat Satu Toots Berwarna Hitam Sehingga Sehingga Ketika Kita Menjumlahkan Nilainya Yaitu C Setengah C kres Setengah Menjadi Satu Setengah Tambah Setengah Adalah Satu Baru Kemudian Masuk Ke D Sehingga Dari Do ke Re Nilainya Adalah Satu Karena Ada Toots Berwarna Hitam Yang Bernilai Setengah Begitu Juga Dari D Ke E Terdapat Satu Toots Berwarna Hitam Yang Nilainya Setengah Sehingga Ketika Dijumlahkan Menjadi Satu Selanjutnya Dari E Ke F Ini Tidak Terdapat Toots Yang Berwarna Hitam Maka Nilainya Setengah Begitu Juga Dengan Yang Dari B Ke C Nilainya Juga Setengah Karena Tidak Terdapat Toots Yang Berwarna Hitam Diantara B Dan C Maka Ketika Kita Ingin Memainkan Recorder Ataupun Piano Maka Toots Yang Berwarna Hitam Dapat Kita Jadikan Patokan Untuk Menentukan Nada Dasar C Yaitu Letaknya Berada Di Sebelah Kiri Dari Dua Toots Yang Berwarna Hitam Perhatikan Nada-nada Dari Setiap Interval Nada Berikut Yang Yang Pertama Adalah Print Atau Tetap Nol Nada Tidak Ada Nilainya Dari Do Ke Do Re Ke Re Dan Lain sebagainya Selanjutnya Ada Second Yaitu Satu Nada Perhatikan Dari Do Ke Re Re Ke Mi Fa Ke Sol Sol Kelah Di Di Antara Do Dan Re Terdapat Satu Toots Berwarna Hitam Maka Nilainya 1 Ingat Kalau ada Toots Yang Berwarna Hitam Di Antara Dua Nada Berarti Nilainya Satu Untuk Mengingatnya Sementara Apabila Tidak Terdapat Toots Yang Berwarna Hitam Di Antara Nada Tersebut Maka Nilainya Setengah Yang Selanjutnya Adalah Toots Atau Dua Nada Contohnya Adalah Dari Do Ke Mi Kemudian Ada Quat Dua Setengah Nada Dari Do Ke Fa Kemudian Ada Queen Tiga Setengah Nada Contohnya Ada Dari Do Ke Sol Adik-adik Bisa Menghitung Dengan Cara Menambahkan Setengah 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 Dan Seterusnya Kemudian Ada Sex Empat Setengah Nada Ada Septim Lima Setengah Nada Dan Yang Terakhir Ada Oktat Enam Nada Memahami Interval Nada Pada Tangga Nada Mayor Interval Nada Adalah Jarak Antara Nada Satu Ke Nada Yang Lain Baik Jarak Nada Ke Atas Maupun Jarak Nada Yang Ke Bawah Interval Nada Ada Yang Bernilai Satu Dan Setengah Setiap Interval Dalam Tangga Nada Dengan Jarak Yang Berbeda Diberi Nama Yang Berbeda Seperti Tadi Yang Sudah Disebutkan Di Atas Contoh Interval Nada Pada Tangga Nada C Mayor Adalah Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Kalau Adik Perhatikan Angka Satu Itu Pasti Ada Tuts Yang Berwarna Hitam Maka Disitu Angka Satu Berjajar Dua Dan Tiga Sama Seperti Tuts Yang Ada Di Keyboard Selain Tangga Nada C Mayor Tentunya Ada Tangga Nada Minor Yang Dimaksud Mayor Adalah Loncatan Jarak Nadanya Besar Sementara Yang Dimaksud Dengan Tangga Nada Minor Adalah Yang Mempunyai Jarak Nada Atau Interval Kecil Tetapi Pada Kesempatan Kali Ini Kita Hanya Membahas Mengenai Tangga Nada C Mayor Menyanyikan Lagu Dengan Interval Nada Yang Tepat Diiringi Dengan Alat Musik Tentunya Apabila Kita Menyanyikan Sebuah Lagu Akan Lebih Enak Didengar Apabila Diiringi Dengan Alat Musik Tangga Nada Mayor Dimulai Dari Not Atau Nada C Sama Dengan Do Walaupun Kita Bisa Memainkan Dari Not Yang Lain Contohnya Adalah K Sama Dengan Do F Sama Dengan Do Tetapi Untuk Kali Ini Kita Hanya Akan Membahas Mengenai Tangga Nada Mayor C Sama Dengan Do Tangga Nada Mayor Memiliki Jarak Interval 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 Antar Antarnada 111.5 Ini Harus Adik-adik Sekalian Hafalkan Karena Ini Menjadi Patokan Ketika Nanti Kita Akan Belajar Mengenai Tangga Nada Perubahan Contohnya Adalah G Mayor F Mayor D Mayor Dan Lain Sebagainya Jarak Interval Tersebut Diperlukan Untuk Membuat Tangga Nada Dengan Nada Dasar Yang Berbeda Jadi Kita Bisa Nanti Melakukan Perubahan Tangga Nada Tersebut Permainan Musik Yang Dinyanyikan Oleh Sekelompok Orang Secara Bersama Sama Dengan Alat Musik Dinamakan Ansambel Jadi Apabila Kita Mendengarkan Permainan Musik Yang Mana Terdapat Beberapa Alat Musik Yang Dimainkan Secara Bersama Sama Itu Disebut Dengan Ansambel Alat Musik Yang Digunakan Biasanya Alat Musik Ritmis Dan Alat Musik Melodis Apa Itu Alat Musik Ritmis Dan Alat Musik Melodis Alat Musik Ritmis Adalah Alat Musik Yang Tidak Bernada Dikatakan Tidak Bernada Dia Tidak Mempunyai Nada Do Re Mi Fa Dan Seterusnya Lalu Apa Fungsinya Fungsinya Adalah Untuk Menjaga Tempo Atau Birama Seringkali Kita Mendengar Birama 2 Per 4 3 4 4 4 Dan Lain Sebagainya Contoh Alat Musik Ritmis Adalah Kendang Marakas Triangel Drum Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Adalah Alat Musik Melodis Adalah Alat Musik Yang Bernada Fungsi Alat Musik Melodis Antalah Adalah Untuk Mengiringi Suatu Nada Yang Mana Alat Musik Melodis Dapat Dijadikan Patokan Tinggi Rendahnya Suatu Nada Sehingga Yang Menyanyi Akan Menjadikan Nada Tersebut Sebagai Patokannya Contohnya Adalah Pianika Recorder Angklung Piano Dan Demikian Tadi Adik Adik Madari Kita Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dan Jangan Lupa Selalu Belajar Dan Sering Sering Lah Untuk Berlatih Untuk Mengasah Kemampuan Kalian Sampai Jumpa Salam Kukar Tidak Tidak Sering 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 Sers Sered Ay Kasgung Wars Sering Sering Serm